Heiho Pop Gengs! Kalo denger kata Dubai, pasti nih yang kepikiran udah yang mewah-mewah. Hewan peliharaan eksotis, mobil mewah, sultan. Atau mikirin hidup sehari disana itu bisa dipake makan setahun kali ya di Indonesia. Nah yang gak kalah menarik nih untuk kita bahas adalah gaya hidup orang-orang disana. Paling seru sih kalo kita bahas cewek-ceweknya ya. Gimana ya kehidupan cewek-cewek di Dubai? Ini dia, potret gaya hidup mewah gadis-gadis kaya di Dubai. Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Gigi Emas Pada awal tahun 2000-an, Indonesia pernah dilanda tren kawat gigi. Pokoknya nih, dimana-mana pasti ada aja yang pake kawat gigi. Beda lagi dengan Dubai. Kalo cewek-cewek Dubai itu pake hiasan emas nih buat mempercantik gigi mereka. Emas beneran lho, bukan emas-emasan. Kira-kira berapa duit ya yang mereka keluarin untuk bikin gigi emas kaya tadi? 10 kali lipat, 20 kali lipat, atau 100 kali lipat dari biaya pasang kawat gigi? Hmm, lebih kali ya. Makanan Instagramable Ini? Ini? Atau yang ini? Nah, itu tadi PopGangs adalah gambar dari makanan mewah di Dubai. Gimana gak mewah kalo dilapisin emas kaya gitu ya? Bukan cuman di Indonesia yang cewek-ceweknya ngidam makanan Instagramable. Dikit-dikit cekrek, dikit-dikit cekrek. Cewek Dubai pun sama gilanya kalo soal makanan Instagramable. Kalo udah kecanduan dengan yang namanya Instagram makanan mewah kaya tadi, hmm, kecil buat orang kaya Dubai mah. Kaya Tomahawk Ribai ini yang harganya ratusan juta rupiah. Wow, kalo di Indonesia udah bisa beli mobil nih. Hotel Bintang 100 Dubai itu terkenal dengan gedung pencakar langit seperti Burj Khalifa. Terus ada juga pulau buatan yang sangat indah di sana. Ngomong-ngomong tentang pulau buatan, di pulau buatan ini terdapat hotel-hotel mewah. Wah, cewek-cewek Dubai sih biasa ngabisin duitnya di sini. Gimana enggak? Duh, fasilitasnya gitu loh, Bob Gengs. Jacuzzi ada di atas awan. Bak mandi bawa laut. Dan perfect breakfast untuk melengkapi Instagram mereka. Duh, pokoknya komplit deh. Biaya inap di hotel ini, wah, bisa mencapai 40 juta rupiah per malamnya. Duh, kebayang gak tuh bisa dipakai hidup berapa bulan di Indonesia ya 40 juta? Siapa sih cewek yang gak suka shopping? Cewek itu emang udah dari sononya suka yang namanya shopping, ya kan? Gak gue aja deh. Makanya, kalau si dia lagi ngambek, ajakin shopping aja, pasti langsung nurut. Tapi, tingkatan cewek Dubai sih emang udah di level yang berbeda. Struknya aja udah sampai sepanjang ini nih. Kira-kira total belanjaannya ada berapa ya? Gak cuma jumlah belanjaannya nih yang fantastis. Bahkan, ada loh harga tas cewek yang seharga rumah di sana. Ada juga handphone yang terbuat dari emas. Wah, ini nih yang namanya Sultan beneran. Bukan kaleng-kaleng. Mobil mewah Kalau di Dubai yang namanya mobil mewah udah kayak angkot di Indonesia loh. Ada di mana-mana deh pokoknya. Gak cuma di jalan. Di pembuangan barang bekas aja ada mobil sport. Nah, cewek-cewek kaya raya di sana juga gak mau ketinggalan soal mobil mewah. Kayak yang ini nih. Yang ini? Atau yang ini? Hmm, kapan ya Indonesia dipenuhi mobil sport kayak di Dubai? Eh, jangan deng. Mending naik angkot aja ya. Nanti tambah macet. Helikopter pribadi Di Indonesia, setidaknya cuma beberapa golongan aja yang punya helikopter pribadi. Kayak pejabat, pengusaha, ataupun artis. Tapi gak dengan di Dubai nih. Di tempat ini helikopter pribadi jadi tunggangan yang B aja bagi para cewek-cewek tajir di sana. Ini nih, gak di jalan, gak di langit, semua kelihatan mewah. Hmm, punya helikopter pribadi kayaknya keren tuh ya. Kalau mau jalan, gak bakal kena macet. Hmm, tapi gimana ya kalau orang-orang di Indonesia juga ikut-ikutan beli helikopter pribadi? Markirnya kira-kira di mana? Kapal Pesiar Mendengar kata kapal pesiar, pastinya udah kebayang tuh. Pemandangan laut indah, tempat foto cantik, dan tentunya uang yang banyak. Baik untuk beli atau sewa kapal pesiar. Di Dubai, jalan-jalan pakai kapal pesiar itu udah biasa banget. Kalau cewek tajir Dubai sih gak mikir kalau mau naik kapal pesiar. Mungkin karena uangnya udah segunung kali ya. Hidup di Dubai kelihatannya enak banget ya. Jadi mereka sehari aja pasti desanannya bukan kepalan. Nah Pop Gengs, kalau kamu tiba-tiba dapat undian untuk ke Dubai dan bisa melakukan apa aja di sana, apa sih yang pertama kali inginkah melakukan? Ceritain dong di kolom komentar. Gak apa-apa dong, berhayal. Oke deh jangan lupa like, share, dan subscribe-nya seperti biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!